Intro Halo, kita berjumpa lagi dalam video kuliah ekologi. Untuk beberapa video ke depan, kita akan fokus pada topik ekologi populasi. Dalam kuliah kali ini, kita akan membahas sejumlah karakteristik populasi yang menjadi topik utama dalam studi populasi ekologis. Topik ekologi populasi ini cakupannya sangat luas, dan karena keterbatasan waktu yang tersedia, kita akan membahas 4 topik terpenting di dalamnya. Dalam kuliah bagian pertama ini, kita akan membahas 2 topik, yaitu pengantar ekologi populasi, berupa konsep dan definisi ekologi populasi, dan kemudian kita akan membicarakan mengenai struktur populasi dan karakteristik di dalamnya. Dinamika populasi dan sejarah kehidupan nanti masing-masing akan kita cakup dalam video yang terpisah. Pertama-tama kita akan melihat sejumlah hal mendasar dalam ekologi populasi, yaitu konsep dan definisi sejumlah istilah yang perlu kita pahami saat membicarakan mengenai ekologi populasi. Konsep dan definisi pertama yang perlu kita pahami adalah istilah populasi sendiri. Terdapat berbagai macam definisi teknis populasi, namun secara sederhana, kita memahami populasi sebagai semua anggota spesies tertentu yang hidup di daerah tertentu, dan berpotensi dapat berkembang biak satu sama yang lain. Individu-individu anggota suatu populasi menempati area yang sama, bergantung pada sumber daya yang sama, dan oleh karena itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sama. Sebagai akibatnya, populasi merupakan entitas yang dinamis, berfluktuasi berdasarkan berbagai faktor. Perubahan lingkungan musiman dan tahunan, bencana alam seperti kebakaran hutan dan letusan gunung berapi, dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya antar dan dalam anggota spesies. Ekologi populasi sendiri merupakan studi ekologi tentang bagaimana faktor biotik dan abiotik mempengaruhi densitas, persebaran, dan ukuran suatu populasi. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi populasi, dan bagaimana dan mengapa populasi berubah dari waktu ke waktu, itu dipelajari dalam ekologi populasi. Dalam ekologi populasi, kita mengukur perubahan ukuran dan komposisi populasi, serta mengidentifikasi penyebab ekologis dari fluktuasi tersebut. Ekologi populasi memiliki akar dari studi tentang pertumbuhan, regulasi, dan dinamika atau demografi populasi. Dalam hal ini, pertumbuhan populasi manusia berfungsi sebagai model penting bagi ekologi populasi. Dalam prakteknya, kajian tentang ekologi populasi meliputi pemahaman, penjelasan, dan prediksi distribusi spesies, dan mengapa spesies mendiami wilayah tertentu, bagaimana mereka dicegah supaya tidak berkembang di luar batas jangkauan mereka, yang kesemuanya ini bermanfaat dalam kaitannya dengan pengelolaan dan konservasi ekosistem. Sebagai entitas yang dinamis, populasi selalu mengalami fluktuasi akibat pengaruh lingkungan. Oleh karena itu, dalam mempelajari ekologi populasi, kita harus memahami dua istilah yang sering digunakan dalam pengukurannya, yaitu variable dan dinamika. Berasal dari gabungan kata vary dan able, artinya dapat berubah, Variable sendiri bermakna sesuatu yang mempunyai kecenderungan untuk berubah. Dalam ekologi populasi, variable populasi adalah segala faktor yang dapat atau cenderung mengalami perubahan, sehingga mengubah struktur atau karakteristik umum populasi terkait. Istilah lainnya, yaitu dinamika, adalah sesuatu yang dicirikan dengan perubahan atau progres yang berkelanjutan. Jadi, dinamika adalah perubahan-perubahan yang mencirikan suatu sistem. Dalam hal ini, yaitu populasi. Ekologi adalah studi yang dinamis, artinya mempelajari perubahan yang terjadi pada kelompok organisme dan bagaimana perubahan tersebut memengaruhi interaksi mereka dengan faktor biotik dan abiotik lingkungan mereka. Untuk itu, ahli ekologi menggunakan berbagai metode matematis untuk memodelkan dinamika populasi, yaitu bagaimana populasi berubah dalam ukuran dan komposisinya dari waktu ke waktu. Ini akan kita bicarakan dalam kuliah selanjutnya. Selanjutnya, kita beralih pada topik kedua dalam ekologi populasi, yaitu struktur populasi dan karakteristiknya. Struktur populasi terbentuk sebagai konsekuensi dari cara organisme berinteraksi dengan lingkungannya, dengan organisme lain, dan bagaimana pengaruh interaksi tersebut terhadap evolusi organisme. Struktur populasi mencerminkan beberapa variable yang menggambarkan jumlah dan sebaran spasial individu, serta umur, jenis kelamin, dan komposisi genetiknya. Sedangkan variable populasi mencerminkan riwayat hidup dan atribut fisiologis dan perilaku yang menentukan preferensi habitat, wilayah jelajah, dan hubungan dengan anggota populasi lainnya. Memahami bagaimana karakteristik populasi seperti ukuran, distribusi spasial, struktur usia, atau tingkat kelahiran dan kematian berubah dari waktu ke waktu, akan dapat membantu ilmuwan atau pemerintah dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan manajemen alam dan konservasi organisme. Setiap populasi organisme mempunyai karakteristik tersendiri yang merupakan kombinasi dari berbagai macam karakteristik populasi. Kita akan membahas sejumlah karakteristik populasi terpenting yang biasanya digunakan sebagai proksi, atau pendekatan untuk memahami suatu populasi, yaitu ukuran dan densitas populasi, pola dispersi, struktur umur dan spasial, rasio seks, serta variabilitas antaranggota spesies. Studi statistik atas populasi, baik pada manusia, hewan, atau organisme lainnya, dikenal sebagai demografi. Demografi ini penting karena populasi dapat berubah jumlah dan strukturnya atas pengaruh berbagai faktor di sekitarnya. Perubahan ini dapat memengaruhi bagaimana populasi berinteraksi dengan lingkungan fisiknya dan dengan spesies lain. Untuk mempelajari demografi suatu populasi, ukuran dasar yang paling sering digunakan adalah jumlah individu dalam populasi atau ukuran populasi dan densitas populasi atau jumlah individu per area atau volume habitat. Dalam habitat tertentu, suatu populasi dapat dicirikan oleh ukuran populasinya dan densitas populasinya. Ukuran dan densitas populasi adalah dua karakteristik utama yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami populasi. Ukuran populasi adalah jumlah individu sebenarnya dalam suatu populasi, yaitu cacah individu anggota suatu populasi spesies pada waktu tertentu. Seringkali ukuran populasi disebut juga sebagai kemelimpahan atau abundance. Walaupun teknisnya, kelimpahan juga dapat pengacu pada representasi relatif suatu spesies dalam ekosistem tertentu. Misalnya, untuk beberapa spesies yang elusif atau sulit dideteksi secara langsung atau karena keterbatasan sumber daya dan waktu dalam penelitian, kelimpahan dapat ditampilkan dalam bentuk indeks atau nilai proksi tertentu berdasarkan frekuensi penemuan jejak, sarang, atau tanda-tanda kehadiran yang lainnya. Jadi, bukan merupakan perkiraan ukuran populasi total. Selain ukuran populasi, kita juga mengenal densitas populasi. Densitas adalah berapa banyak individu yang ada persatuan luas atau volume habitat. Pengukurannya dapat dilakukan secara langsung dengan sensus, yaitu menghitung semua anggota populasi sebagaimana kita lakukan pada manusia dengan sensus penduduk, atau dengan cara yang lain, yaitu sampling, atau menghitung sebagian populasi untuk mengestimasi keseluruhannya. Dalam ekologi, metode sampling ini lebih sering dilaksanakan, karena pada umumnya lebih efisien untuk dilakukan akibat banyaknya keterbatasan yang dihadapi, seperti logistik, tenaga, dana, maupun waktu. Densitas ini mempengaruhi sejumlah variable populasi lainnya. Misalnya, rerata densitas menentukan kelangsungan hidup populasi dan kemungkinan mengolonisasi kantong habitat yang kosong atau ditinggalkan spesies yang lain. Densitas juga mempengaruhi pola penyebaran populasi yang nanti kita bahas pada bagian berikutnya tentang pola dispersi. Untuk sejumlah taksa seperti serangga, pengukuran densitas biasanya dilakukan dalam bentuk intensitas populasi untuk menggambarkan struktur populasinya. Intensitas di sini adalah jumlah individu per unit habitat seperti jumlah individu per panjang cabang atau perluas daun atau perluas permukaan kulit kayu atau per berat dedaunan atau kayu dan lain sebagainya. Pengukuran densitas maupun intensitas populasi ini dapat menunjukkan tingkat eksploitasi sumber daya, persaingan untuk ruang, makanan atau pasangan dan besarnya efek pada proses-proses ekosistem. Oleh karena itulah seringkali informasi mengenai densitas lebih penting untuk memahami dinamika populasi organisme daripada ukuran populasi atau kelimpahannya. Baik ukuran maupun densitas, keduanya penting dalam menggambarkan status populasi saat ini dan berpotensi untuk membantu memprediksi perubahannya di masa depan. Populasi yang besar kemungkinan lebih stabil daripada populasi yang lebih kecil karena mereka cenderung memiliki variabilitas genetik yang lebih besar sehingga mempunyai potensi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, populasi dengan kepadatan rendah kemungkinan lebih sulit untuk menemukan pasangan reproduksi daripada individu dalam populasi yang densitasnya tinggi. Dengan melacak populasi dari waktu ke waktu, kita dapat melihat bagaimana pola perubahan suatu populasi. Pemantauan ukuran dan struktur populasi juga dapat membantu pengelolaan populasi. Misalnya, untuk melihat apakah suatu strategi konservasi dalam upaya peningkatan ukuran populasi spesies langka berhasil atau tidak. peningkatan populasi yang sering digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsi populasi adalah dispersi atau sebaran populasi yaitu bagaimana individu anggota populasi tersebar secara spasial di habitat mereka Jadi dispersi merupakan pola penjarakan antar individu dalam populasi Dispersi merupakan karakteristik penting dari populasi yang mempengaruhi pola spasial penggunaan sumber daya dan efek populasi pada komunitas dan ekosistem Dispersi terbentuk sebagai respon terhadap tekanan kompetisi sumber daya antara anggota populasi dan polanya dipengaruhi faktor lingkungan dan sosial Dengan melakukan penjarakan maka tingkat kompetisi sumber daya antar anggota populasi akan dapat ditekan Pola dispersi menunjukkan hubungan spasial antara anggota suatu populasi dalam suatu habitat pada waktu tertentu Bagaimana individu tersebar dalam habitatnya dapat memberikan banyak informasi tentang ekologi mereka tentang hubungan mereka dengan lingkungan dan interaksi sosial di antara individu dalam populasi Pola dispersi dapat berubah menurut musim sebagai respon terhadap ketersediaan sumber daya dan faktor abiotik dan biotik lainnya atau intervensi manusia Secara umum, terdapat tiga pola dispersi dalam populasi yaitu menggerombol, teratur, dan ajak Bersama-sama dengan densitas dispersi adalah deskriptor populasi yang dapat memberikan informasi tentang proses-proses dalam populasi seperti kompetisi dan teritorialitas Oleh karena itu, pengukurannya juga sangat penting bagi pemahaman tentang ekologi populasi Kita akan membahas satu persatu jenis pola dispersi dalam populasi Ketiga pola umum dispersi dalam populasi dapat kita lihat dalam slide ini Dispersi clumped atau menggerombol terbentuk dari perilaku mengelompok atau akibat keterbatasan persebaran pada kantong habitat spesies tertentu Pola ini ditunjukkan oleh spesies yang hidup dalam kawanan seperti pada banyak spesies ikan, burung, dan mama dan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penggunaan sumber daya atau perlindungan dari predator Pola dispersi uniform atau reguler atau seragam terbentuk ketika individu mengatur jarak antar mereka sedemikian rupa sehingga terlihat teratur di dalam habitat mereka Pola dispersi ini merupakan ciri dari spesies yang memperebutkan penggunaan sumber daya terutama spesies teritorial Dalam populasi yang tersebar secara acak individu tidak menjaga jarak khusus satu sama lain maka juga dikenal sebagai distribusi dengan jarak tak terduga Clumped atau menggerombol adalah jenis dispersi yang paling umum ditemukan di alam Dispersi menggerombol dapat merupakan fungsi dari heterogenitas habitat misalnya pada tumbuhan yang menjatuhkan bijinya langsung ke tanah sehingga semainya tumbuh di dekatnya Banyak hewan membutuhkan sumber daya tertentu untuk bertahan hidup seperti makanan atau tempat tinggal maka mereka cenderung terkonsentrasi di sekitar sumber daya tersebut dan dengan demikian menunjukkan pola distribusi yang mengelompok Individu juga mungkin berkumpul bersama di suatu daerah karena faktor sosial seperti perilaku herding atau penggerombolan untuk alasan keamanan seperti pada zebra atau wildebeest atau bisa juga untuk efektivitas berburu seperti pada hyena atau singa dan serigala sementara itu organisme yang biasanya menjadi mangsa membentuk distribusi bergerombol di area tempat mereka dapat bersembunyi dan mendeteksi predator dengan mudah penyebab lain dari distribusi mengelompok adalah ketidakmampuan keturunannya untuk berpindah secara mandiri dari habitatnya sehingga mereka bergantung pada perawatan orang tuanya ini contohnya adalah pada gajah atau lutung jadi penyebab penggerombolan ini dapat dipicu oleh sumber daya atau perilaku dispersi individu dalam suatu populasi memberikan lebih banyak informasi tentang bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain daripada informasi mengenai densitasnya mirip dengan populasi densitas rendah mempersulit pencarian pasangan spesies dengan distribusi acak atau berjarak boleh jadi memiliki kesulitan serupa jika dibandingkan dengan spesies dalam kelompok pola dispersi acak adalah bentuk dispersi yang paling tidak umum di alam dan terjadi ketika anggota spesies tertentu ditemukan di lingkungan di mana posisi setiap individu tidak bergantung pada individu yang lain artinya tidak ada ketertarikan ataupun penolakan antar mereka pola penyebaran ini ditandai dengan tidak adanya interaksi sosial yang kuat antar spesies nah distribusi acak ini jarang terjadi di alam karena kenyataannya faktor biotik seperti interaksi dengan individu yang bertetangga dan faktor abiotik seperti iklim dan kondisi tanah umumnya menyebabkan organisme mengelompok atau menyebar distribusi acak biasanya terjadi di habitat yang kondisi lingkungan dan sumber dayanya homogen semua bagian dari habitat mempunyai ketersediaan sumber daya dan faktor-faktor lingkungan yang mirip atau setara sehingga dimanapun individu berada ia akan mendapatkan keperluan hidupnya yang sama dengan individu lain di habitat tersebut sebagai contoh dalam slide ini adalah dandelion ketika biji-biji dandelion tersebar oleh angin bijinya akan mendarat di tempat acak yang ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar kendali mereka sebagai akibatnya dandelion juga akan tumbuh di tempat yang tak terduga sama seperti dandelion larva tiram atau oyster melakukan dispersal mengikuti arus laut yang dapat mengakibatkan penyebaran yang acak pula pola dispersi yang ketiga yaitu seragam juga dikenal sebagai distribusi reguler terlihat ketika individu mengatur jarak secara relatif teratur di dalam habitatnya yang relatif homogen maksudnya teratur di sini adalah relatif lebih merata dibandingkan dispersi menggerombol dan random bukan berarti harus sama persis jarak antar individunya kebutuhan untuk memaksimalkan ruang antar individu dapat muncul dari kompetisi untuk mendapatkan sumber daya dari alelopati dari akibat interaksi langsung sosial antara individu dalam populasi seperti perilaku teritorialitas atau akibat intervensi manusia contoh dispersi seragam pada pinguin dalam gambar di slide ini merupakan hasil upaya agresif dalam mempertahankan wilayah teritori mereka dari tetangganya semak kreosot kreosot bush dan sophia leucovilla di wilayah Amerika Serikat menunjukkan pola penjarakan yang teratur yang diduga berasal dari alelopati selain itu praktik pertanian dan perkebunan seringkali menciptakan distribusi yang seragam sebagai hasil intervensi manusia kita kini beralih ke karakteristik populasi yang keempat yaitu struktur umur tidak semua individu memberikan kontribusi yang sama pada suatu populasi strukturisasi umur ini merupakan upaya untuk mengkarakterisasi kontribusi yang dibuat oleh individu berdasarkan perbedaan umur struktur umur adalah distribusi individu suatu populasi pada berbagai kelompok umur parameter yang berkaitan dengan struktur umur meliputi fekunditas atau jumlah keturunan yang dapat dihasilkan oleh individu atau populasi selama periode waktu tertentu kemudian waktu generasi dan laju kematian yang biasanya dinyatakan sebagai jumlah individu yang meninggal dalam periode tertentu atau kematian per unit waktu struktur umur merupakan indikator penting dari status populasi dan sangat bermanfaat dalam pengelolaan populasi organisme sebagaimana akan kita lihat dalam slide berikut ini struktur usia berguna untuk memahami dan memprediksi pertumbuhan populasi kita dapat memprediksi pola pertumbuhan populasi masa depan berdasarkan data struktur umur populasi misalnya populasi yang mengalami pertumbuhan umumnya memiliki proporsi individu yang lebih besar pada kelas usia yang lebih muda sedangkan populasi yang mengalami penurunan biasanya memiliki proporsi individu yang lebih kecil dalam kelas usia yang sama populasi yang stabil biasanya memiliki lebih banyak individu dalam kelas usia reproduktif namun dalam sejumlah kasus populasi dengan proporsi individu kelas usia muda yang besar juga dapat mencerminkan tingkat kelangsung hidupan yang rendah di kelas usia ini dan sebaliknya populasi dengan proporsi individu yang lebih kecil dalam kelas usia yang lebih muda mungkin mencerminkan kelangsungan hidup yang tinggi sejumlah diagram dalam slide ini menunjukkan indikasi berbagai tahap pertumbuhan populasi berdasarkan bentuk piramida struktur umur semakin tinggi proporsi usia muda semakin cepat pertumbuhan populasi yang terjadi sementara kestabilan akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya proporsi usia reproduktif dan berkurangnya proporsi usia anak dan muda struktur umur dalam populasi dapat memengaruhi dinamika populasi efek struktur umur pada dinamika populasi muncul terutama karena tingkat mortalitas dan fekunditas spesifik umur yang bervariasi serta perbedaan dalam kelangsungan hidup kelompok individu struktur usia juga dapat mempengaruhi dinamika populasi melalui efek pada waktu dan lamanya musim kawin produktivitas tingkat populasi total kematian tingkat populasi dan kepekaan terhadap mekanisme regulasi populasi seperti faktor density dependent yang akan kita bahas dalam kuliah berikutnya struktur usia juga dapat dipengaruhi intervensi manusia seperti pemanenan dan perubahan lingkungan ini adalah contoh kasus pengaruh perubahan struktur umur terhadap populasi elk dimana struktur umur terutama dipengaruhi oleh mortalitas individu usia muda akibat pemangsaan selektif oleh predator struktur umur populasi elk yang mengalami tingkat pemangsaan yang sangat tinggi ini menghasilkan struktur usia yang bergeser ke kanan atau didominasi oleh individu kelas usia yang tua struktur usia seperti ini selanjutnya akan menurunkan tingkat regenerasi karena elk yang lebih tua lebih rendah kemampuan reproduksinya baik secara kuantitas maupun kualitas karakteristik yang kelima adalah struktur spasial populasi struktur spasial ini juga dapat merujuk ke pola dispersal tetapi dalam hal ini struktur spasial di sini adalah pola spasial pada tingkat populasinya bukan individunya di alam organisme tidak terdistribusi secara seragam maupun acak tetapi membentuk semacam pola spasial yang disebabkan oleh berbagai input energi disturbansi dan interaksi spesies yang menghasilkan struktur spasial yang bertambalan atau istilahnya patchy jadi di sini ada di sana tidak ada dan di antaranya ada lagi itu adalah yang disebut sebagai patchy tidak teratur dan tidak homogen distribusi spasial ini juga dipengaruhi oleh skala dari mana kita melihatnya pola spasial populasi jika dilihat dari skala besar misalnya satu pulau atau ribuan hektare mungkin terlihat menggerombol namun jika kita lihat pada skala yang lebih kecil jadi kita zoom in misalnya satu habitat atau hanya beberapa hektare saja boleh jadi tadi yang terlihat bergerombol sebetulnya menunjukkan penjarakan yang seragam dalam kaitannya dengan skala tersebut kita mengenal istilah metapopulasi metapopulasi adalah populasi dari kumpulan sejumlah populasi yang lebih kecil jadi merupakan sejumlah sub populasi yang merupakan bagian dari populasi yang sama metapopulasi ini banyak yang terbentuk akibat fragmentasi habitat yang menyebabkan populasi suatu spesies terpecah menjadi sub populasi kecil yang terpisahkan oleh lahan yang dikonversi mereka ini masih merupakan bagian dari populasi yang sama hanya karena kondisi yang terpecah tersebut maka mereka disebut sebagai metapopulasi atau populasi di dalam populasi setiap sub populasi ini terpisah dari sub populasi yang lain tetapi mereka terhubung melalui perpindahan individu anggota sub populasi ke sub populasi yang lain secara berkala metapopulasi ini juga mengalami dinamika serupa dengan populasi yang biasa namun dengan proses yang agak berbeda metapopulasi juga mengalami peningkatan ukuran akibat kelahiran dan imigrasi dan penurunan akibat kematian dan emigrasi namun sebagai tambahan dinamika di dalamnya juga dipengaruhi oleh kepunahan dan rekolonisasi sub populasi yang ada di dalamnya untuk detailnya metapopulasi ini akan kita bahas dalam kuliah yang terpisah metapopulasi sering menjadi acuan dalam bidang perikanan sebagaimana contoh dalam gambar di slide ini disini populasi lokal yang kodenya angka 1 berfungsi sebagai sumber individu untuk perkawinan dengan populasi subspesies lainnya yang ditandai dengan kode 1A 1B dan 1C populasi ini terpisah secara spasial dan masing-masing sifatnya independen atau mandiri namun dalam kondisi alami disini kadang terdapat adanya overlap spasial selama waktu berkembang biak yang memungkinkan terjadinya aliran gen antara subpopulasi yang berbeda jadi antar subpopulasi ini melakukan perkawinan sebagai contohnya kita merujuk pada kasus orangutan Kalimantan yang habitatnya mengalami fragmentasi dan sebagai akibatnya yang berhasil bertahan hidup terpecah menjadi sejumlah subpopulasi pada kantong-kantong habitat yang tersisa sebagaimana dapat dilihat dalam gambar dalam slide ini dari hasil penelitian ini dihipotesiskan bahwa sejumlah individu betina yang selamat dari deforestasi berlindung di fragmen hutan yang tersisa dari konversi habitat namun ada kemungkinan pula bahwa individu-individu betina ini berasal dari populasi sumber terdekat yang mengolonisasi kembali fragment-fragmen hutan yang tersisa dari setelah deforestasi keseluruhan orangutan dalam peta ini disebut sebagai satu metapopulasi dan tersusun atas sejumlah subpopulasi di berbagai fragment hutan yang tersisa yang dalam gambar ini disebut sebagai populasi satu dua dan tiga metapopulasi ini berasal dari populasi yang dulunya merupakan satu kesatuan populasi sebelum terjadinya deforestasi atau fragmentasi habitat karakteristik populasi selanjutnya adalah rasio jenis kelamin yaitu proporsi jumlah individu tiap kelompok jenis kelamin jantan dan betina jumlah betina umumnya lebih penting bagi laju pertumbuhan populasi karena pada banyak spesies pejantan kawin dengan lebih dari satu betina proporsi individu betina menunjukkan potensi reproduksi suatu populasi rasio jenis kelamin juga mencerminkan sejumlah ciri sejarah kehidupan seperti pentingnya reproduksi seksual sistem perkawinan dan kemampuan memanfaatkan habitat dalam kondisi yang sulit rasio jenis kelamin 50-50 secara umum menunjukkan peran individu jantan dan betina yang sama pentingnya mengingat seleksi alam akan meminimalkan keberlanjutan jenis kelamin yang kurang produktif jadi jika keduanya mempunyai proporsi yang sama berarti seleksi alam melihat kedua jenis kelamin ini sebagai sama pentingnya rasio jenis kelamin akan mendekati 50-50 tidak benar-benar 50-50 hanya mendekati pada spesies dimana individu jantan berperan dalam pemilihan sumber daya melindungi atau menyediakan makan bagi betinanya atau berkontribusi pada variabilitas genetik yang diperlukan rasio jenis kelamin ini memaksimalkan ketersediaan pria dan wanita dan karenanya memaksimalkan heterogenitas genetik heterogenitas genetik yang tinggi sangat penting untuk kelangsungan hidup populasi di lingkungan yang heterogen dalam populasi organisme dengan reproduksi seksual bila jenis kelamin keduanya sama-sama melimpah maka hanya setengah dari populasi yang mampu menghasilkan keturunan sebaliknya pada organisme partenogenetik yaitu yang tidak mempunyai pejantan menghasilkan keturunan sendiri tanpa adanya kawin heterogenitas genetiknya memang rendah tetapi seluruh populasi mampu menghasilkan keturunan dan tidak memerlukan pasangan untuk menghasilkan populasi berukuran besar dengan cepat rasio jenis kelamin dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dalam kaitannya dengan sensitivitas terhadap lingkungan dan perbedaan diferensial antara masing-masing jenis kelamin dalam kemampuannya beradaptasi terhadap lingkungan dampak struktur jenis kelamin seringkali juga berkaitan dengan struktur umur populasi contoh kasus di sini adalah pada populasi desert mule deer rusak gurun pengaruh umur terhadap fertilitas jumlah anakan dan kelangsungan hidup anak mereka rusak gurun ini dapat mencapai umur hingga 20 tahun dan berdasarkan grafik di sini pada data individu rusak yang betina terdapat kemungkinan semakin bertambahnya kelas usia yang tua dan tua secara reproduktif di dalam populasi artinya yang reproduksinya sudah tidak maksimal lagi yaitu yang berusia di atas 7 tahun karena proporsi individu muda dan kelas yang reproduktif relatif rendah dengan produksi dan survival anak yang relatif rendah pula dengan demikian populasi yang menunjukkan rata usia individu betina yang lebih tua cenderung akan kurang produktif dibandingkan populasi dengan struktur usia yang lebih muda karakter karakter karakteristik populasi terakhir yang kita bahas dalam kuliah kali ini adalah variabilitas antar individu dalam populasi semua populasi menunjukkan variasi dalam komposisi genetik atau frekuensi berbagai alel antar individu derajat keragaman genetik dan frekuensi berbagai alel ini bergantung pada sejumlah faktor termasuk di dalamnya tingkat mutasi heterogenitas lingkungan dan ukuran populasi serta pergerakan anggota populasi tersebut atau gabungan antara faktor-faktor tersebut spesies yang tersebar luas kemungkinan mempunyai variasi yang lebih besar daripada spesies yang distribusinya sempit polimorfisme adalah salah satu bentuk variasi ini dan banyak terjadi diantara serangga dimorfisme seksual atau perbedaan kenampakan antara jantan dan betina sebagaimana pada gambar-gambar disini juga merupakan bentuk variabilitas tersebut metamorfosis atau perbedaan kenampakan dalam transformasi menuju kedewasaan pada hewan seperti kupu-kupu juga merupakan bentuk variabilitas dalam populasi struktur genetik yang terbentuk dari variasi genetik tersebut akhirnya akan mempengaruhi berbagai parameter populasi termasuk kelangsungan hidup populasi tersebut demikian demikianlah kuliah mengenai karakteristik populasi dan dampaknya terhadap struktur populasi untuk lebih memahami materi ekologi populasi yang sangat luas kecakupannya ini saya sangat menyarankan untuk langsung membaca lebih lanjut referensi yang tercantum dalam bagian akhir materi ini yang sebagian besar merupakan materi pembelajaran terbuka dan dapat diakses gratis secara daring dalam kuliah berikutnya akan kita bahas mengenai dinamika populasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya saya tutup video kuliah kali ini terima kasih atas perhatiannya sampai berjumpa lagi pada video materi kuliah berikutnya selamat menikmati